Beginilah suasana sebuah rumah yang kedapatan menanam pohon ganja di Kecamatan Sindangjaya, Kabupaten Tanggerang, Banten, usai digerebek Satreskoba, Polresta Tanggerang. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah pohon ganja siap panen dan rangkaian alat penyinaran untuk proses pembibitan pohon ganja di dalam kamar. Selain pohon ganja, polisi juga menyita bibit tanaman ganja, timbangan, paspor, dan beberapa gram ganja kering. Pengungkapan kasus ini berawal, adanya laporan warga yang curiga dengan tersangka berinisial R.A. saat beraktivitas di rumah. R.A. mengaku membeli bibit ganja dari Thailand dan menanam ganja di rumahnya hanya untuk dikonsumsi pribadi. Tersangka pun kemudian dibawa ke Mpolresta Tanggerang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Jadi yang bersangkutan sengaja berangkat ke Thailand untuk mendapatkan sejumlah benih di tempat penjualan benih yang memang resmi berada di Thailand kemudian dibawa masuk ke Indonesia. Timbangan terus mendalami pada yang bersangkutan apakah ada jaringan yang terlibat dan bagaimana yang bersangkutan mendapatkan informasi dan seterusnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara.